Intro Untuk kedua kalinya, pasien positif corona bernama Syahril melarikan diri dari ruang isolasi rumah sakit Anutapurapalu. Kali ini pasien Syahril kabur lewat pintu lainnya yang terhubung dengan bangunan rusak akibat gempa di rumah sakit umum Anutapurapalu. PLT Kepala Rumah Sakit Anutapurapalu, Dr. Heri Mulyadi melalui akun media sosialnya menyesalkan kejadian ini. Dirinya pun segera melaporkan ke pemerintah kota Palu untuk membahas kaburnya pasien positif corona di rumah sakit yang dipimpinnya. Kali ini kembali saudara Syahril meninggalkan rumah sakit Anutapura tanpa izin. Sehari sebelumnya, kemarin sore, itu diberitahu bahwa hasil swab terakhir beliau masih positif. Sehingga kebijakan daripada secara SOP-nya, manajemen COVID-19 di Ketua Rodotor Udin itu tetap merawat beliau sampai harus punya legalitas sebagai hasil swabnya harus negatif baru bisa meninggalkan rumah sakit. Selain Syahril, ada pula pasien R yang awalnya berstatus orang dalam pantauan, ikut melarikan diri dari pondok perawatan Asrama Haji. Hasil swab pasien R baru diketahui positif pada Rabu malam dan akan dirawat di rumah sakit Anutapura, Palu. Kini Pemkot Palu berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 untuk mencari dan melakukan penyekatan di perbatasan kota Palu. Aldrim Talara Kompas, Palu, Sulawesi Tengah